Intro Nokia N70 Handphone yang dirilis pada tahun 2005 silam ini menggunakan desain candy bear serta sangat sederhana dari segi desainnya N70 sendiri hadir kehadapan pengguna dengan menghadirkan segudang fitur yang dibawa apa aja ya fiturnya? yuk langsung kita review bareng-bareng aja ya ini dia videonya Intro Oke teman-teman ini adalah tampilan desain belakang dari Nokia N70 dimana desainnya ini sangat unik ya karena bagian kameranya ini tersembunyi atau ngumpet jadi kalau misalkan kita mau aktifin kamera kita tinggal slide aja ke bawah dan kamera muncul berbicara masalah kamera N70 ini memiliki kamera sebesar 2MP dan ditambah flash kamera ya kemudian memiliki baterai yang tertanam sebesar 970 mAh untuk standby nya sendiri sekitar 265 jam dan juga untuk waktu telepon kisaran lah antara 3-4 jam lah ya kemudian masalah memori yang disematkan di Nokia ini lagi-lagi Nokia menyematkan ke N70 ini dalam memori yang cukup kecil sih ya 22 MB untuk internalnya kemudian untuk eksternalnya sendiri itu sudah include langsung sebesar 64 MB ya cukup lah ya tapi ini masih bisa diagvert lagi atau dinaikkan lagi untuk eksternalnya kalau masalah bentuk N70 ini sendiri memiliki dimensi 108,8 x 53 x 21,8 mm dengan berat sekitar 126 gram serta berbekal OS Symbian generasi 8.1a seri ke-60 membuat handphone yang satu ini ya sangat canggih lah pastinya ya dan sangat digemari pada masanya itu dan N70 sendiri memiliki beberapa seri diantaranya karena N70 ini termasuk warga N-series seperti Nokia Express Music berikutnya kita masuk ke bagian samping ya kita mulai dulu dari bagian samping dari samping bawah ini kita bisa lihat ada port charger dan juga port headset atau earphone kemudian di sebelah sisinya lagi itu ini sebenarnya lubang ini itu untuk portnya si memory eksternal jadi disini tadi tuh seharusnya ada tutupnya tapi karena casingnya udah rusak jadi ya bolong begini deh kemudian di bagian atasnya sendiri pun disini ada tombol powernya dan juga ada speaker jadi speakernya di bagian atas ya kemudian disampingnya itu ada tempat untuk gantungan handphone dan disampingnya lagi disini itu kosong gak ada apa-apa oke ya itu adalah bagian dari desain sisi sampingnya berikutnya kita kita pergi ke masalah fitur yang dibawa si handphone N70 ini N70 sendiri membawa beberapa fitur yaitu seperti radio FM pemutar musik atau MP3 serta pemutar video serta memiliki koneksi bluetooth 2.0 dan foto editor dan dibekali juga stopwatch di handphone ini dan membuat si handphone ini yang gue bilang cukup buah lah karena dibekali dengan berbagai fitur yang mendukung kinerja si handphone ini berikutnya kita masuk ke bagian desain dari tampilan Nokia N70 bagian depan dimana Nokia ini disematkan kamera VGI di sebelah kanan atas serta di bagian kiri atasnya disematkan berupa sensor dan tulisan N70 serta handphone yang satu ini mengusung layar berdiameter 2,1 inci dan 35 x 41 mm memiliki resolusi 176 x 208 pixel layar ini menggunakan tipe TFT kamera VGI sensor dan gue bilang desainnya sangat wow kemudian disini di bagian tombol numeriknya itu disini bagian menunya ya kita untuk masuk menu kemudian ini adalah tombol untuk keluarnya kalau gue bilang sih gimana ya untuk tombol numeriknya ini agak susah untuk neken ya ya sedikit agak kurang lalu asalah ya kalau gue bilang ya karena jari orang-orang mungkin kalau yang gemuk pun agak ribet untuk neken si numeriknya ini kemudian untuk tombol navigasi kalau dari gue bilang sih cukup simpel karena navigasinya juga gak terlalu susah oke teman-teman itu tadi ya sedikit review Nokia N70 dari gue kalian mau request handphone yuk langsung aja kalian tulis di kolom komentar ya supaya kita lebih bisa lagi mengenang atau memperkenalkan handphone lawas tuh kayak gimana bentuknya dan kayak apa sih dalemannya oke sampai disini dulu ya perjumpaan kita di kolektor handphone review sampai jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua selamat menikmati